Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua nah teman-teman semuanya disini ada apa kaleng cat seperti ini disini kita gunakan yang plastik bukan yang kaleng dan disini ada untuk penutupnya nah disini teman-teman siapkan aja ini kipas seperti ini ini harganya sangat murah sekali kisaran 5.000 sampai 10.000 teman-teman nah tergantung ukuran nah jadi disini ada penutupnya seperti ini ini langsung aja kita lubangi gunakan solder jadi memang kalau untuk lebih cepatnya kita bisa gunakan bor tapi disini kita gunakan solder aja yang ada-ada aja nah ini kita lubangi seperti ini jadi kalau kita gunakan bor kan jadi lebih cepat nah tapi ini bisa juga lah nah nah ini kita bersihkan aja gunakan pisau seperti ini supaya nanti udaranya tidak nyangkut-nyangkut lah jadi kita kerik aja seperti ini nah ini kalau bisa jangan sampai mampet lah karena solderan ini kan dia tidak bersih beda kita gunakan bor langsung bersih nah jadi untuk bagian belakang ini kita lubangi jadi kita lubang ini untuk kabel apa ini nanti teman-teman kita gunakan kabel kipas ini tadi nah di lubangnya enggak usah besar-besar lah yang penting muat untuk kabel nah kita ambil kipasnya dulu seperti ini jadi disini ada dua kabel tentunya enggak ribet-ribet teman-teman nah cukup dua kabel aja kita masukkan ke lubang tadi nah jadi kalau kabelnya tiga kan mungkin teman-teman bingung ini hanya dua aja lah jadi kita nyambungnya enggak ribet nanti nah ini langsung aja kita kasih lem lem yang bagian kipasnya ini supaya dia lengket jadi kalau tidak punya lem korea seperti ini ataupun lem setan seperti ini bisa gunakan apalah lem bakar itu ataupun untuk lem-lem galon nah ini kita lem aja bagian belakang ini nah ini lemnya kita copot dulu jadi untuk lebih hasil bagusnya sih bisa gunakan lem bakar itu karena dia memang lengketnya pun bagus lah tapi gunakan lem ini juga bisa lah nah jadi nggak usah diribet-ribetkan lah nah oke ini udah jadi udah mantap seperti ini nah ini kita tes dulu pusingannya bagus atau enggak oke teman-teman ini udah jadi seperti ini ini udah sangat mantap sekali nah langsung aja kita solder bagian atasnya seperti ini nah ini kita lubangi aja atasnya seperti ini Hai tentunya ini baru perdana kita buat teman-teman nah teman-teman bisa buatnya lah di rumah Hai nah ini udah lubang seperti ini kita paskan aja untuk pipanya jadi disini saya gunakan pipa listrik ukuran yang kecil aja disini jadi supaya lubangnya tidak terlalu besar nah ini kan udah pas seperti ini lanjut teman-teman apa siapkan solder lagi nah ini sebelumnya kita bersihkan dulu ya supaya nanti tidak blepotan nah Hai setelah bersih seperti ini jadi yang ukuran pipa tadi ini ini langsung kita kasih lubang teman-teman nah ini kita lubangi gunakan solder seperti ini nah jadi untuk kita lubangi ini kita lubangi secara merata ini keliling kita kasih lubang seperti ini nah jangan lupa kita bersihkan juga seperti yang tadi kalau kita kita klik seperti ini kan dia tampak lebih bersih nah ini kita tes dulu nah jadi untuk apanya dia harus di bagian tengah seperti ini pipanya Hai nah harus di tengah ya jangan mereng ya mereng sih boleh juga tapi penampilannya kurang menarik nantilah nah ini langsung aja kita tutup yang kita lubangi tadi nah ini kita gunakan lem aja seperti ini oke ini udah mantap teman-teman siap aja ini untuk dudukan apa ini tadi nah ini kita bentuk seperti ini nah supaya dia tidak bergoyang lagi lah kita kasih tanda aja seperti ini ini kita potong nanti ya kita bentuk dulu oke ini udah mantap dan hasilnya seperti ini jadi ada tempat dudukannya lah seperti ini nah supaya dia tidak bergoyang-goyang lagi jadi teman-teman langsung aja dilem di pinggir ini supaya tidak copot-copot lagi nanti nah udah jadi nah jadi pipa yang kita lubangi ini fungsinya tadi teman-teman siapkan aja kapas seperti ini masukkan ke dalam nah oke ini tekan aja sampai ke dalam langsung teman-teman siapkan wanginya disini saya gunakan daun nih ataupun Molto juga boleh ini tuang aja ke dalam sini nah tuang aja banyak-banyak gak apa-apa supaya nanti wangi nah jadi alat ini selain untuk mengharumkan ruangan disini kita dapat dua teman-teman nah wanginya dapat anginnya juga dapat seperti itu langsung aja kita masukkan yang kita lubangi tadi nah seperti ini oke ini kita sambung aja kabelnya ini kita gunakan charger HP nah charger HP kan ada kabelnya seperti ini kita ambil aja dua kabel seperti ini langsung kita sambungkan di belakang ini jadi kalau dia tidak mau menyala kita bisa bolak-balik nah jadi ini nggak nyetrom ya jangan khawatir karena nih arusnya DC tentunya hemat listrik lah nah jadi seperti ini menampakannya sudah kita sambung oke langsung aja kita tes gimana hasilnya nah kita lihat hasilnya langsung kita cok aja seperti ini dan hasilnya seperti ini nah oh man aromanya luar biasa teman-teman sangat wangi sekali anginnya pun sangat kencang ini suara mesinnya seperti super jet teman-teman nah jadi mesin jet bagaimana suaranya seperti inilah nah anginnya pun sangat kencang ini dapatnya dua teman-teman anginnya dapat wanginya pun juga dapat nah ini untuk satu ruangan ini cukup lah untuk mengharumkan ruangan nah anginnya luar biasa wanginya pun sangat luar biasa nah jadi untuk wanginya ini teman-teman bisa mengganti lah mau wangi apa aroma apa karena ini ini kan bisa kita bongkar pasang atasnya ini nah kalau mau ganti aroma ya tinggal cabut aja kapas di dalam ini langsung kita pasang kembali nah ini pun kencang juga bagian atas ini bisa teman-teman lihat di sini jadi ini sangat real sekali teman-teman jadi tidak ada hoaklah di video-video ini nah anginnya sangat kencang bayangkan aja anginnya seperti itu gimana udara wangi yang keluar nah jadi ini kalau mau ganti aroma bisa kita bongkar pasang seperti ini lalu kita pasang kembali seperti ini nah jadi sangat simple lah teman-teman semuanya oke teman-teman mungkin itu dulu video dari saya semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih